Welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Raman Official Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Dan juga semoga semua pekerjaan ataupun juga kegiatan teman-teman dilancarkan semua Oh iya teman-teman, disini saya mohon maaf ya karena sudah lama saya gak upload konten atau video baru di channel ini Dikarenakan kesibukan ya Ada tugas-tugas, ada pelajaran Jadi saya kurang sempat ya untuk membuat video gitu Dan juga membawakan video apapun saya juga bingung ya gitu Karena gak sempat ya, gak ada waktu untuk meresearch atau mencari ide untuk membuat videonya gitu Tapi tenang di kali ini saya akan memberikan teman-teman tutorial ya Mau apa, mau tau tutorial tentang apa Di sini saya akan memberikan teman-teman tips tutorial cara menghilangkan iklan pop-up di aplikasi dari Google Playstore ya teman-teman Jadi kalau teman-teman download aplikasi gratisan atau yang versi free dari Playstore Itu biasanya pihak developer memberikan iklan ya Itu atau pop-up di iklan agar mereka mendapatkan pemasukan dari teman-teman menulis aplikasinya Nah di kali ini saya akan memberi tahu cara gimana untuk menghilangkan pop-up iklan tersebut teman-teman Secara mudah, tanpa aplikasi dan 100% berhasil ya teman-teman Soalnya saya sudah coba buktikan ya Di beberapa perangkat yang saya gunakan itu bisa Sebenarnya tutorial ini sudah ada yang bawakan juga ya Cuma saya bawakan ulang aja gitu Biar teman-teman semua pada tahu gitu Oke tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja ke tutorial caranya Yang pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke pengaturan perangkat teman-teman masing-masing Atau setelan, setting, atau yang lainnya gitu Kita masuk ke pengaturan Ini ya pengaturan kita masuk Setelah masuk ke pengaturan Dan teman-teman silahkan masuk di bagian koneksi jaringan lainnya Atau jaringan lainnya gitu Tergantung dari perangkat teman-teman ya Di sini kalau Samsung itu namanya Ini ya Koneksi wifi dan mode terbang gitu Kita klik Nah di sini teman-teman cari Jaringan Nah ini teman-teman pengaturan koneksi lainnya Mungkin kalau teman-teman handphonenya yang lain itu mungkin ada di jaringan lainnya gitu Kita masuk sini Terus teman-teman cari namanya DNS pribadi ya teman-teman Inti dari cara ini adalah kita harus mencari Namanya DNS pribadi ya Di dalam pengaturan koneksi jaringan atau jaringan lainnya Teman-teman silahkan klik ini Ini kita aktifkan Kita centang dulu Nah di sini saya jelaskan juga ya Jadi DNS itu Apa sih? DNS itu adalah Domain name system Jadi penamaan Sistem halaman ya gitu Dan untuk fungsi dari DNS ini adalah Untuk menyimpan halaman atau domain Kedalam bentuk IP Yang bisa kita akses waktu kita membutuhkan gitu Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa searching aja di Google Apa itu DNS? Terus juga fungsi DNS Bagaimana cara menggunakan DNS? Nah itu teman-teman bisa searching aja di Google Ada banyak ya Untuk penjelasan tentang DNS atau domain name system Gitu Di sini kita geser Kalau misal teman-teman baru pertama kali nyalakan itu biasanya di otomatis ya Nah kita geser ke kanan lagi Nah kita pilih yang namanya ini Nama host penyedia DNS pribadi ya Kita klik Kita centang Di centang Setelah itu kita swap ke kanan DNSatgar.com Kotak edit Masukkan nama host penyedia DNS Berhubung saya sudah Masukkan nama domainnya ya Atau nama halamannya Websitenya gitu Atau halamannya itu Jadi sudah tertera di sini ya Jadi jika teman-teman belum Silahkan masukkan ya Untuk nama domainnya gitu Nama domainnya itu adalah DNS.adgar.com Di sini saya akan jelaskan ya Untuk huruf-hurufnya Jangan salah ketik ya teman-teman Oke di sini saya heja Oke di sini Jadi saat teman-teman ketik Awalnya tuh hurufnya Huruf besar D Huruf besar N Huruf besar S Titik atau dot Huruf besar A Huruf kecil D Huruf kecil G Huruf kecil U Huruf kecil A Huruf kecil R Huruf kecil D Huruf kecil D Titik Titik C C O M Akhir didang Jadi DNS.adgar.com Teman-teman Yang huruf besarnya Itu cuma DNS Dot Huruf besar A Huruf kecil D Huruf besar G Huruf kecil U Huruf kecil A Huruf kecil R Huruf kecil D Titik C O M Gitu teman-teman Nanti untuk kata-katanya ini Saya akan tuliskan ya Di link deskripsi Nah silahkan teman-teman Ketik di Ini ya Di kotak edit Di host name ini Nah setelah teman-teman Ketik di kolom penyedia DNS ini Teman-teman Ke kanan Sampai ketemu Tombol simpan ya Atau Save gitu Kalau misalnya Perangkat teman-teman Berbahasa Inggris Kita simpan Nah setelah Muncul keterangan kayak gini DNS pribadi DNS Adgar.com Berarti itu Artinya sudah aktif ya Untuk Domain name systemnya Gitu Atau DNSnya Nah setelah aktif kayak gini Teman-teman silahkan aja Buka aplikasi yang ada Iklannya Itu pasti 100% Akan hilang ya Untuk iklan pop up nya Gitu Nah disini juga teman-teman Saya jelaskan Untuk iklan itu Ada banyak ya teman-teman Mulai dari iklan yang berbentuk video Banner Terus juga iklan yang berbentuk Pop up kayak gini Yang saya jelaskan ini Terus juga ada juga iklan yang berbentuk Kayak apa ya Kayak gambar gitu mungkin ya Nah jadi Teman-teman yang hanya bisa Diblokir oleh DNS Adgar.com ini adalah Yang berbentuk pop up Gitu Contoh kayak Iklan pop up Saat teman-teman pertama kali Buka aplikasi yang ada iklannya Nah itu bisa dihilangkan Teman-teman Kalau misal Iklan kayak di youtube Terus juga di google chrome Dan di Website-website gitu Itu gak bisa teman-teman Untuk dihilangkan iklannya Karena itu Iklannya berbeda Jadi teman-teman harus tahu juga Untuk jenis-jenis iklannya Setelah itu Mungkin teman-teman akan bertanya Apakah Ada pengaruh atau efek Dari Menggunakan DNS pribadi ini Jawabannya Enggak ya teman-teman Karena DNS pribadi ini Yang Domainnya Dns.artgoa.com ini Itu hanya memblokir Iklan pop up Atau pop up iklan Sama seperti di google chrome Yang mungkin teman-teman tahu Di google chrome itu juga ada Pemblokiran pop up iklan Nah mirip ya Jadi ini fungsinya Memblokir iklan pop up aja Jadi Bukan Mempengaruhi ke Aplikasi ataupun software lainnya Yang teman-teman gunakan Gitu Nah Itu aja teman-teman Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Kita kembali dulu Nah jadi gitu ya teman-teman Kalau Ada pertanyaan Atau juga masih bingung Cara menggunakan DNS ini Teman-teman bisa langsung aja Tulis di kolom komentar ya Atau bertanya langsung Ke Whatsapp saya Setelah itu Teman-teman Kalau misalnya ada ide Ataupun juga ada Masukan ya Untuk video ini Silahkan aja juga Tulis di kolom komentar Misalnya teman-teman ingin Dibuatkan Tutorial apa gitu Nanti mudah-mudahan Saya bisa buatkan ya Gitu Oh ya sebelumnya Saya mohon maaf ya Jika ada salah-salah Dalam saya berbicara Atau berkata Ataupun ada yang kurang Dalam penyampaian video ini Soalnya saya juga Masih Belajar ya Itu Mungkin sekian Terima kasih teman-teman Sudah menonton Di channel ini Video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye